Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi bersama saya di tutorial Axel di video kali ini di video yang kesekian kalinya teman-teman jadi saya akan membuatkan bagaimana caranya memanifulasi sebuah karakter yang ada di Microsoft Excel menjadi sebuah karakter khusus yang sebenarnya tidak bisa dibaca oleh orang ya jadi oleh kasat mata istilahnya seperti itu ya teman-teman oke jadi fungsinya disini sebenarnya untuk membuat password atau apalah yang biasa teman-teman lihat ya jadi ada password itu biasanya adalah titik-titik bintang dan sebagainya ya nah sebelum kesana kita harus pahami dulu karakter-karakter apa saja yang ada di Microsoft Excel yang bisa kita gunakan ya kemudian kode-kodenya juga kita harus mengetahui bahwa karakter A itu kodenya berapa akhirnya seperti itu ya nah teman-teman di Excel itu ada yang namanya rumus atau formula karakter ya jadi karakternya itu misalkan karakter A contoh begini ya langsung aja teman-teman seperti ini ya kita menggunakan fungsi char nah disini kalau misalkan nomor 1 chapter 1 itu adalah kosong ya kosong atau ya iya kosongnya tidak terlihat seperti ini ya teman-teman nah kalau misalkan karakter 2 itu seperti apa ya teman-teman kalau karakter 2 itu nah adalah seperti ini kalau karakter 3 seperti apa kira-kira nah karakter 3 seperti ini oke kita coba karakter 30 teman-teman seperti ini nah kosong ya coba kita coba lagi karakter 100 nah adalah huruf D nah untuk lebih jelasnya teman-teman bisa dilihat seperti ini ya saya akan coba disini karakternya misalkan kita gunakan disini kita gunakan fungsi row ya row disini A1 ya kita enter yes nah kita coba lihat karakter-karakter apa saja yang ada di microsoft excel kita seperti ini teman-teman ya nah kita coba lihat lihat cek seluruhnya nah charter di excel itu sebanyak 255 ya kalau misalkan saya tarik kesini pasti ada value seperti ini nah nah ini kan sampai sini ya sampai ya ada trik 2 nya teman-teman yang lainnya adalah value oke kita kembali ke atas nah kita coba disini ini kan karakter kita lihat kodenya ini kodenya berapa ini kode berapa ini kode berapa oke nah jadi kita fungsi kita gunakan fungsi kode teman-teman kode yang ini kita lihat adalah oh sorry ya ke atas dulu nih ini karena ini kan ada mengandung karakter nih seperti ini ya kita buat disini kode disini nah ini satu ya oke kalau saya tarik ke bawah oke saya tarik ke bawah semua nah ini karakternya tepat 255 karakter nah oke seperti ini ya teman-teman tuh ada 1,2,3,4,5 dan seterusnya ada 255 karakter oke nah setelah teman-teman memahami seperti ini teman-teman bisa membuatkan password disini yang tidak bisa dilihat dengan menggunakan fungsi character ini ya nah teman-teman setelah teman-teman memahami beberapa karakter kemudian kode-kodenya sudah apal ataupun kalau misalkan tidak apal teman-teman tinggal dituliskan saja formulanya ya nah disini teman-teman teman-teman bisa menuliskan disini apa yang namanya yang akan dituliskan passwordnya misalnya seperti ini ya misalkan disini adalah usernya adalah misalkan tulis saja ya user disini adalah password nah seperti ini oke kita tarik disini sedikit oke seperti ini nah lalu nah misalkan atau disini titik 2 nah misalkan disini teman-teman memiliki user usernya adalah dewa lalu misalkan passwordnya teman-teman tulis disini adalah dewa sorry dewa 19 oke nah teman-teman disini kan password nih teman-teman nah teman-teman bisa mengakali disini yang bisa terlihatnya oke yang bisa terlihatnya adalah misalkan ini adalah sama dengan yang ini lalu teman-teman disini bisa dituliskan untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada disini ya karakter-karakter yang disini nah yang paling sering digunakan adalah seperti ini ini karakter ke tujuh ya teman-teman jadi teman-teman disini tulis misalkan tulisnya karakter tujuh ya nah hasilnya adalah seperti ini nah kita kan akan membaca yang dewa 19 yang passwordnya kita akan ubah menjadi titik-titik ya nah kita sudah menemukan karakter ke tujuh itu adalah titik nah teman-teman disini kita ambil kita ambil fungsi line disini ada 1,2,3,4,5,6 ada 6 berarti teman-teman disini tuliskan sebelum sini kita gunakan disini fungsi line tetapi sebelumnya kita repeat dulu disini ya repeat oke ini repeat kemudian textnya adalah karakter ke tujuh kemudian disini textnya ambil 2 ya ini seperti ini eh sorry satu ya disini karakter ke tujuh kemudian numbernya kita ambil fungsi line nah kita hitung yang karakter ini line ini jumlah textnya menghitung jumlah text ya disini kemudian enter yes nah seperti ini teman-teman ya jadi ada 1,2,3,4,5,6 ini juga 1,2,3,4,5,6 oke jadi yang terlihat adalah ini dengan ini nah jadi rumusnya ya ini ya repeat kemudian chapter ke tujuh teman-teman juga bisa mengganti ini dengan menggunakan misalkan karakter ke delapan karakter ke delapan misalkan hasilnya seperti ini nah seperti ini ya terserah jadi teman-teman mau manipulasinya seperti apa seperti ini ya atau yang kita kembalikan yang karakter ke tujuh saya lebih suka dengan karakter ke tujuh seperti ini oke kalau teman-teman berubah disini misalkan dewa 19 terbaru nah jadi pasunya akan panjang sesuai dengan len sesuai dengan hitungan karakter yang ada disini oke nah seperti itu teman-teman nah jadi teman-teman setelah belajar bagaimana fungsi-fungsi charakter kemudian fungsi kode dan ini nanti kebutuhannya tergantung teman-teman ya jadi mau seperti apa dan yang paling digunakan oleh para-para programmer atau Vibya editor orang-orang yang suka ngotak-ngatik Vibya atau makro eksel itu mungkin akan menggunakan seperti ini ya itu kalau saya mungkin kalau orang lain akan berbeda oke mungkin ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk di like dan silahkan di share sebanyak-banyaknya biar teman-teman juga merasakan manfaat dari video ini sampai bertemu kembali di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih